Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebasanak semuanya Selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah Kali ini kita akan membagikan Ulasan ulama besar Indonesia Yang menuntut ilmu agama di Mekah Yaitu Sheikh Abdurrahman Masyiri Tanah Jawa Sheikh Abdul Wahab Bugis Sulawisi Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan Sheikh Abdusamad Al Palimbani Sumatra Keempat ulama dan waliullah ini Adalah bukti peradaban Nusantara yang amat tinggi Berikut ini penjelasan tentang Empat serangkai ulama Nusantara Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Kala berusia 30 tahun Sheikh Muhammad Arsyad menikah dengan Bajud Seorang perempuan lokal Pasangan muda ini dikaruniai seorang anak perempuan Sementara itu keinginan Sheikh Muhammad Arsyad Kian besar untuk belajar ke Tanah Suci Sang istri pun mendukungnya Pihak istana kemudian Membiayai Sheikh Muhammad Arsyad untuk naik haji pada tahun 1739 Pada saat itu beliau banyak belajar dari para Sheikh di Mekah Kitab karya Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin Atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin Littapakuh Fi Amriddin Yang artinya dalam terjemah bebas adalah Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk Untuk mendalami urusan-urusan agama Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan Beberapa kitab serta risalah lainnya Di antaranya ialah Kitab Ushuluddin Yang biasa disebut Kitab Sifat 20 Kitab Tahfatur Ragibin Yaitu kitab yang membahas soal-soal ikhtikat Serta perbuatan yang sesat Kemudian Kitab Naktatul Ajlan Yaitu kitab tentang wanita Serta tertib suami istri Serta kitabul paraid Semacam hukum perdata Beberapa karya beliau Membicarakan masalah-masalah fikir Mashab Sapi'i dan Tasawuf Sheikh Abdul Syamad Al Palimbani Sumatra Beliau mendapatkan pendidikan dasar Dari ayahnya sendiri Nama ayah beliau adalah Sheikh Abdul Jalil Kemudian ayah beliau termasuk Mengantarkan semua anaknya Untuk mondok ke negeri Patani Pada zaman itu Negeri Patani lah Yang dijadikan tempat Untuk menimba ilmu-ilmu keislaman Sistem pondok yang lebih mendalam lagi Beliau selalu mengingatkan Akan bahaya kesesatan Yang diakibatkan oleh Aliran-aliran tarekat tersebut Khususnya tarekat Wujudniyah Mulhid Yang terbukti telah membawa Banyak kesesatan Untuk menjaga apa yang diperingatkan itu Sheikh Al Palimbani menulis Intisari dua kitab karangan ulama Dan ahli filsafah agung Abad pertengahan Imam Al-Ghazali Yaitu Kitab Lubab Ihya Ulumuddin Atau Intisari Ihya Ulumuddin Dan Bidayah Al-Hidayah Atau Awal Bagi Suatu Hidayah Sheikh Abdurrahman Masyri Tanah Jawa Pada abad ke-18 dan ke-19 Sudah banyak orang Betawi Yang melakukan ibadah haji ke Mekah Jumlah jemaah haji dari Betawi Cukup besar jumlahnya Di antara seluruh jemaah haji Yang datang dari Jawa Tidak sedikit di antara jemaah haji itu Yang akhirnya bermukim Dan belajar bertahun-tahun di Mekah Dan bahkan ada yang wafat di sana Jemaah haji yang bermukim di Mekah Memakai nama famili Yang mengacu kepada daerah asalnya Seperti Al-Minangkabawi atau Minangkabau Al-Singkili atau Singkel Al-Jawi atau Jawa Al-Bantani atau Banten Dan Al-Bantawi atau Betawi Sebelum kembali ke Betawi Mereka merasa belum mendapat Pengetahuan yang memadai Syekh Abdul Rahman Al-Bantawi Bersama dengan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Dan Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Palimbani Meminta izin kepada gurunya Atau Allah Al-Masyri Untuk menambah pengetahuan di Khairu Kendati menghargai niat baik mereka Atau Allah menyarankan agar mereka lebih baik kembali ke Nusantara Sebab mereka sudah dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup Dan dapat mereka manfaatkan untuk mengajar di tanah air mereka Syekh Abdul Wahab Bugis, Sulawesi Abdul Wahab Bugis dilahirkan antara tahun 1725-1735 Masihi Mengingat usia beliau yang lebih muda dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Yang dilahirkan pada tahun 1710 Masihi Syekh Abdul Wahab dikenal sebagai salah seorang dari tokoh empat serangkai Yakni Syekh Abdul Rahman Al-Masyri Syekh Abdul Samad Al-Palimbani Dan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Yang memiliki akhlak dan kepribadian Sebagaimana akhlak dan kepribadian Yang dimiliki oleh tokoh empat serangkai lainnya Menurut riwayat selama di Kuta Madinah Empat serangkai juga belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah Sehingga akhirnya mereka berempat mendapat gelar dan ijazah khalifah dalam tarikat Samaniyah Halwatiyah Syekh Abdul Wahab dianggap sebagai tokoh penting dalam jaringan ulama Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19 Karena keterlibatannya secara sosial maupun intelektual dalam jaringan ulama tersebut Ketokohannya diakui dan dapat dilihat dari gelar Syekh yang beliau sandang Disamping Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai motor penggerak utama kegiatan dakwah Islam di Tanah Banjar Syekh Abdul Wahab juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan Islam di Tanah Banjar Mengingat kedudukan dan figur Syekh Abdul Wahab sebagai seorang ulama yang dikenal alim Dan sekian lama menuntut ilmu di Mesir dan di daerah Timur Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.